Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan kakak Spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Tottenham Incar Harry Maguire, MU Pasti Senang Dilansir dari The Telegraph, Manchester United mau lepas banyak pemain Manager Eric Ten Hag akan melakukan perombakan besar-besaran Salah satu pemain yang akan dilepas adalah sang Kapten Harry Maguire Kabarnya Tottenham berminat untuk memboyong Maguire Manchester United diketahui siap melepas Harry Maguire berapapun harganya Kondisinya diragukan Walker cuma butuh istirahat Kyle Walker mengalami masalah pada punggungnya selepas tampil di final Piala FA Kondisi Kyle Walker diragukan jelang final Liga Champion akhir pekan ini Tetapi back Manchester City memastikan kondisinya baik-baik saja Walker menjelaskan tubuhnya baik-baik saja dan hanya butuh istirahat ekstra Pemain 33 tahun itu berjanji tak akan melewatkan final Liga Champion Banyak yang pengen City gagal treble Manchester City selangkah lagi menuju predikat treble winners Di Inggris baru Manchester United yang meraihnya pada musim 1998-1999 Guardiola yakin kalau tidak banyak yang suka melihat Citizen mencapainya Meski demikian keberhasilan City nantinya juga mendatangkan komentar miring soal membeli gelar Dengan banyaknya uang transfer yang sudah dikeluarkan selama ini Wajar jika Guardiola merasa banyak yang ingin City gagal di final dan menjagokan Inter jadi juara Saran buat Spurs, jual Kane, bentuk ulang tim Masa depan Harry Kane dispekulasikan musim panas ini Di usia yang sudah 29 tahun dan akan segera menjadi 30 pada Juli nanti Kane di persimpangan penting dalam karirnya Melihat situasi ini mantan back Manchester City, Micha Richard menyarankan Spurs merelakannya pergi Uang penjualannya akan memberikan kelonggaran buat klub untuk berinvestasi di pemain-pemain lain yang dibutuhkan tim Spurs pilih Posteco Glue di cibir legend Arsenal Tottenham resmi menunjuk ange Posteco Glue sebagai manajer tetap Langkah Spurs ini mendapatkan cibiran dari legend Arsenal Martin Keon Keon meragukan Posteco Glue capable untuk mengangkat Tottenham Mengingat ia tak punya riwayat yang cukup mentereng Kecuali juara di Skotlandia bersama Celtic Manajer 57 tahun itu tak punya pengalaman lain di Eropa Juventus mau mundur dari Eropa Super League Juventus menjadi salah satu dari tiga klub terakhir bersama Real Madrid dan Barcelona yang bertahan dengan ide Eropa Super League Juventus kini telah mengirimkan pernyataan resmi ke Real Madrid dan Barcelona Sebuah tuntutan untuk menggelar pembicaraan Diskusi itu akan membahas seputar rencana mundurnya Juventus dari proyek Eropa Super League Declan Rice disarankan berlabuh ke Arsenal ketimbang Manchester United Mantan pesepak bola South Scotlandia Ellie Mike Cois Menyarankan agar bintang West Ham Declan Rice bergabung dengan Arsenal dibandingkan dengan Manchester United Kepada media Talksport, Mike Cois menyebut Tiga nars unggul dalam beberapa faktor dibanding The Red Devil Salah satunya prospek jangka panjang Kronologi Anthony lakukan kekerasan pada mantan pacarnya Bahkan dilakukan di depan ibunya Satu lagi pemain Manchester United yang diduga melakukan kekerasan pada pasangannya Anthony dilaporkan ke kepolisian oleh mantan kekasihnya Gabriela Cavalline Cavalline disebutkan memiliki beberapa bukti atas tindakan Anthony berupa foto maupun video Dikutip dari ESPN Brazil, Anthony diduga 4 kali melakukan tindak kekerasan pada Cavalline Bahkan mantan pemain ayak Amsterdam itu bilang akan membunuh Cavalline Karena cemburu usai melihatnya bersama dengan orang lain Julian Nagelsmann berlabuh ke PSG Menurut laporan Fabrizio Romano, Galtier akan dipecat PSG dalam beberapa hari ke depan Sebagai pengganti Galtier, PSG berencana untuk mendekati Julian Nagelsmann Nagelsmann sempat didekati Chelsea dan Tottenham Namun manajer asal Jerman itu tidak mendapatkan kecocokan dalam proses negosiasi Belum diketahui seperti apa situasi yang negosiasi antara Nagelsmann dan PSG lakukan Real Madrid beri perlakuan istimewa untuk Brahim Dias Brahim Dias dipastikan pulang ke Real Madrid pada musim 2023-2024 mendatang Madrid tidak akan melepas pemain 23 tahun itu secara permanen KC9 Setelah masa peminjaman selama dua musim berakhir Real Madrid menyiapkan rencana istimewa untuk Brahim Dias Begitu kembali dari masa peminjaman Selain dipastikan bakal mendapat tempat di tim utama musim depan Brahim Dias juga akan mendapatkan kontrak baru Dikutip dari laporan Fabrizio Romano Real Madrid akan memberi perpanjangan kontrak hingga Juni 2027 Borussia Mönchengladbach resmi tunjuk Gerardo Sane jadi pelatih baru Borussia Mönchengladbach baru saja mengumumkan bahwa mereka telah resmi menunjuk Gerardo Sane sebagai pelatih baru Menggantikan posisi Daniel Varkey yang dipecat pada akhir musim 2022-2023 kali ini Gerardo Sane diberikan kontrak oleh Gladbach selama tiga tahun ke depan Atau sampai musim panas 2026 datang Ia memiliki tugas berat untuk kembali membangun kejayaan di Vohlen Yang di musim 2022-2023 ini kembali puasa gelar dan hanya mampu menyelesaikan kompetisi Bundesliga Di urutan ke-10 kelas men Bermuni ancam depak Dayot Upamecano jika kembali bikin blunder Back asal Perancis Dayot Upamecano kini sedang menjadi perhatian tim pelatih dan para petinggi Bermuni Hal itu tak lepas dari beberapa kesalahan fatal yang ia lakukan di laga melawan Manchester City Pada babak perempat final Liga Champion Bermuni mengancam akan mengevaluasi kontrak Upamecano Apabila ia kembali membuat blunder yang merugikan tim pada kompetisi musim depan Saat ini Upamecano masih memiliki kontrak bersama di Bavarian hingga musim panas 2026 mendatang Al Nasser yakin bisa rekrut Wilfred Saha pada musim panas ini Klub Arab Saudi Al Nasser dikabarkan saat percaya diri bisa mendatangkan Wilfred Saha yang kontraknya di Crystal Palace habis akhir bulan ini Al Nasser telah membuat tawaran-tawaran lain untuk Saha dan mereka yakin dapat menyelesaikan kesepakatan Jika Saha menerimanya, dia akan menjadi rekan setim Cristiano Ronaldo Beberapa pemain ternama meninggalkan Eropa dan bergabung ke Arab Saudi musim panas ini Namun Saha berencana untuk memprioritaskan kepindahannya ke klub yang berlagak di Liga Champion Media Inggris disebut bersikap terlalu kejam pada Watt Weckhorst Mantan pemain Denmark, Kenneth Perez, mengecam media-media Inggris atas perlakuan mereka terhadap pintang mencah Trinitis Watt Weckhorst Weckhorst mengakhiri musim ini dengan hanya koleksi dua gol yang menilai bahwa pemain asal Belanda tersebut telah dikritik secara berlebihan Saya merasa agak sulit di Inggris, kami mendapatkan reputasi bahwa kami sedikit keras Saya juga sudah belak-belakan tentang Weckhorst, tetapi mereka mengatakan bahwa dia mungkin memilih olahraga yang salah, kata Perez Gerak cepat dapatkan Alexis McAllister, Liverpool dapat pujian Laporan hari ini mengklaim McAllister tinggal selangkah lagi akan menandatangani kontrak untuk The Reds Belum ada yang diumumkan, tetapi ada perasaan yang berkembang bahwa kesepakatan telah selesai Paul Merson memuji Liverpool karena bergerak cepat untuk mendatangkan Alexis McAllister Merson bahkan mengklaim The Reds mungkin sudah mendapatkan Ilkay Gundogan mereka sendiri Yang bisa menjadi andalan tim untuk jangka panjang The Reds memang layak dipuji setelah mendapatkan salah satu pemain top Pep Guardiola pastikan kesiapan Manchester City hadapi Inter Milan Manchester City akan melakoni pertandingan terakhir mereka melawan Inter Milan di final Liga Champion Selang pertandingan tersebut, Pep Guardiola menyatakan kesiapan pemainnya untuk menghadapi Nerazzurri Namun, Guardiola juga mengingatkan pasukannya untuk bermain lebih sabar Mengingat Inter memiliki pertahanan yang solid dan sulit untuk dibongkar Saya lebih dari sekedar tenang, bermainlah sesuai dengan diri kami sendiri Namun akan ada banyak kesulitan, tidak mudah untuk menyerang sistem pertahanan yang mereka gunakan Ujar Guardiola Sovian Amrabat akui tertarik melanjutkan karir di Premier League Sovian Amrabat mulai dikenal di dunia sepak bola setelah menjadi andalan tim Nas Maroko Yang sukses lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 pada bulan Desember lalu Penampilan APK tersebut lantas membuatnya mulai dilirik oleh beberapa klub top Eropa Amrabat tentu saja terbuka dengan peluang untuk hijrah ke Inggris Di mana sang kakak, Nordin sebelumnya menghabiskan 18 bulan di Watford Namun, ia juga bersikap diplomatis dan memiliki kekaguman yang kuat terhadap La Liga di Serie A Karena itu, Amrabat berpikir bahwa sepak bola Inggris akan cocok untuknya Simone Inzaghi tak ada alasan bagi saya takut pada Pep Guardiola Inter Milan akan melakoni pertandingan terakhir mereka dengan menantang Manchester City di final Liga Champion Jelang laga tersebut, Simone Inzaghi sama sekali tak menampik bahwa Pep Guardiola Merupakan manajer terhebat yang ada saat ini Meski demikian, Inzaghi menegaskan bahwa dia tak memiliki alasan untuk merasa takut Inzaghi juga menyaksikan pertandingan final PLFA antara Manchester City kontra Manchester United Dan telah mempelajari apa saja kesalahan setan merah agar bisa dipelajari oleh Inter di laga final nanti Stefano Pioli, pemain baru AC Milan harus kuat dan cerdas Stefano Pioli berbicara kepada para reporter yang berkumpul di Milanello seputar bursa transfer musim panas Pelatih Rossoneri memberikan gambaran mengenai pemain yang dibutuhkan oleh AC Milan Yang tengah bersaing untuk menjadi juara di kompetisi domestik dan Eropa Menurutnya, Rossoneri butuh pemain yang kuat dan cerdas Pemain yang kuat dan yang terpenting adalah pemain yang cerdas Saya tidak tertarik dengan pemain berkaki kanan atau kiri, tinggi atau kecil Saya tertarik dengan apakah mereka cerdas Ujar Pioli Ibra pensiun tanpa laga terakhir, Sandro Tonali, itu sangat menyakitkan Dalam sebuah wawancara bersama Milan TV, Sandro Tonali berbicara tentang momen emosional perpisahan dengan Selatan Ibrahimovic Selatan Ibrahimovic tidak dimainkan saat momen terakhir di sepak bola Sandro Tonali sebut itu merupakan momen yang sangat menyakitkan untuk pemain hebat Dia memberikan semua yang dia miliki Dia benar-benar mengubah mentalitas tim ini Dia membantu kami semua Tidak mudah baginya untuk pensiun dengan cara seperti ini Tanpa kesempatan memainkan pertandingan terakhir Itu menyakitkan Ujar Tonali Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you Sampai jumpa